Intro Sebagai orang tua kepada anak-anakku sekalian para siswa dan siswi madrasah Dalam 10 tahun terakhir Bacaan saya terhadap penelitian-penelitian para ilmuwan yang memiliki reputasi internasional Karena saya dapatkan bacaan ini dalam jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki reputasi internasional Atau bahasa yang biasa disebut adalah internationally recognized Dalam 10 tahun terakhir para ilmuwan menyampaikan atau menulis hasil riset mereka Dan ada 2 kata kunci yang menarik yang ini saya sampaikan pada sore hari ini Pertama mereka menyatakan, bukan memprediksi, tapi menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir Dalam penelitian mereka, sedang terjadi the shift of power atau peralihan kekuatan dari barat menuju ke timur Ini yang pertama, kata kunci yang pertama Dan kata kunci yang kedua adalah decline of Europe, kemunduran Eropa Decline of the West, kemunduran barat Dan decline of the US atau kemunduran Amerika Ini tentu bukan dari saya, tapi dari analisis para ilmuwan sosial Yang tadi disebutkan dalam beberapa jurnal-jurnal internasional Yang menurut saya menarik untuk saya sampaikan, memberikan semangat kepada anak-anakku sekalian Para siswa dan siswi madrasa CNTB Dalam 10 tahun terakhir, sedang terjadi pergeseran kekuatan Dari barat menuju ke timur Maka anak-anakku sekalian mungkin bisa melihat Korea, Jepang, China, India Dan Indonesia menjadi salah satu kandidat Negara berikutnya yang akan menjadi kekuatan besar dunia Lalu tengah terjadi decline of the West atau kemunduran dunia barat Decline of Europe atau kemunduran Eropa Dan decline of the US atau kemunduran Amerika Ini penting untuk kita antisipasi Sebagai bangsa yang besar Sekaligus bangsa yang memiliki nilai landasan keislaman yang sangat kuat Atau keagaman yang sangat kuat Anak-anakku sekalian adalah calon-calon pemimpin di masa-masa mendatang Anak-anak madrasa adalah calon-calon pemimpin di Indonesia di masa mendatang Sehingga kalian membutuhkan modal intelektualitas sekaligus moralitas Tidak boleh dipisah antara intelektualitas Jadi kemampuan berpikir dan moralitas Dan ini akhlakul karimba Tidak cukup orang hanya pinter Tetapi harus juga benar Tidak cukup orang hanya benar Tetapi harus pinter Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya Bahwa orang yang pinter dan benar akan lahir dari rahim madrasa Di masa-masa akan datang Oleh karena itulah mengagama kemudian Kementerian Agama menyelenggarakan kompetisi Sains Madrasa Ibu asisten satu, saya informasikan Pak Wali, para bupati dan wali kota CNTB Kompetisi Sains Madrasa ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Sejak tahun 2008 Kalau saya tidak sekeliru Jadi sudah jalan 11 tahun yang lalu Atau 11 kali Ini dilandasi oleh kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik Pemerintah sebagai fasilitator Ingin memberikan ruang Bagi tumbuhnya nalar kritis Yang dilandasi dengan basis religiositas Atau nilai-nilai keagamaan Oleh karena itu Ketika para pengamat tadi Para ilmuwan yang sudah menyatakan Ada kemunduran di dunia barat Lalu tengah terjadi pergeseran kekuatan ke dunia timur What we are going to do What we have to do Apa yang harus kita lakukan Sebagai generasi bangsa Generasi penerus bangsa ini Saya nitip lima hal untuk anak-anakku di Madrasa Yang ini saya ambil bukan dari bacaan buku berbahasa barat Tetapi saya ambil dari nasihat ulama Nanti bisa dicek Apalagi anak-anak Madrasa di NTP yang rata-rata Atau banyak yang berbasis pesantren Nanti dicek Sumbernya adalah Alfiyah Ibnu Malik Masih di bagian awal Ketika Alfiyah Ibnu Malik membahas tiga jenis kalimat Dalam tata gramatikal bahasa Arab Ketika membicarakan kalimat isim, fi'il, dan huruf Ini bednya, nanti bisa dicek Jadi saya tidak mengambil dari buku selain Karangan-karangan para ulama Yang memang jelas sudah menjadi Waliyun min awliya ilah Jadi salah satu dari kekasih Allah Tanda kalimat isim kata Ibnu Malik Ada lima Yang ini saya titipkan kepada anak-anakku sekalian Siswa dan siswi Madrasa khususnya di NTP Untuk memiliki lima karakter Memiliki lima sifat Memiliki lima nilai dalam diri kalian Untuk menghadapi apa yang disampaikan oleh para ilmuwan tadi Menjadi kekuatan baru dunia timur Yang pertama kalian harus memiliki sifat jar Kasro Apa itu artinya? Tawadu Seorang yang makin berilmu Makin hebat prestasinya Bukan makin pongah dan bukan makin sombong Tapi sebaliknya harus makin tawadu Ini karakter yang pertama Harus melekat pada kalian Anak-anakku di Madrasa Calon-calon intelektual muslim di masa mendatang Calon-calon pemimpin Indonesia di masa-masa mendatang Harus memiliki karakter yang pertama Yang ditawadu Yang kedua Tanwin 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 artinya Kesiapan untuk bersinergi Bersama-sama Kalau kita mampu bersama-sama Apapun sesuatu yang berat itu akan merindah di ringan Sesuatu yang sulit akan bisa kita selesaikan Karena kita bisa bersama-sama Tanwin Jadi yang pertama tawadu Yang kedua harus bisa bekerja sama Bersama-sama Yang ketiga Nida Nida itu artinya responsif Sebagai generasi milenial Seperti disebutkan oleh ibu asisten satu Kalian adalah calon pemimpin Indonesia di masa mendatang Sehingga ketika dunia sudah makin berubah Masyarakat makin berubah Maka diperlukan responsifitas Atau cepat tanggap terhadap perubahan Ini karakter yang ketiga Responsif Yang keempat Al Tanda isim yang keempat Menurut Ibn Malik dalam alfiahnya Artinya Generasi muda muslim Para ilmuwan-ilmuwan muslim Alumni-alumni madrasah Atau siswa dan siswi madrasah Harus memiliki karakter Al Yakni Memakrifatkan orang lain Al memiliki fungsi Untuk mendefinitkan sesuatu yang belum definit Atau memakrifatkan isim yang nakiro Sehingga kalian para calon ilmuwan dan calon pemimpin Memiliki karakter Mudah untuk berbagi Suka untuk berbagi Dan suka untuk mencerdaskan Masyarakat di sekeliling anda Di sekeliling kalian Memiliki karakter Al Yakni memakrifatkan lingkungan sekitar Kemudian yang kelima Wa musnadin Dil ismi tam yisun hasol Karakter yang kelima Yang ingin saya tajepkan adalah Musnad Yani anda Para siswa dan siswi madrasah Mampu bersikap proporsional Apa itu proporsional? Proporsional tentu sesuai dengan situasi dan kondisi Ketika membutuhkan kebersamaan Maka harus bersama-sama Tapi ketika harus melahirkan sebuah keputusan Harus segera diambil keputusan Mungkin tidak perlu banyak musawarah Karena kalau musawarah terlalu lama Tidak selesai-selesai Tidak ada keputusan-keputusan Padahal keputusan itu sangat penting Jadi 5 nilai yang saya ambilkan dari Alvia Ibn Malik ini Adalah salah satu resep yang saya kini Menjadi persiapan bagi kalian Siswa dan siswi madrasah Melalui kompetisi sains madrasah ini Untuk menjelmakan diri kalian Menjadi calon-calon ilmuwan Dan calon-calon pemimpin bangsa Kita di masa-masa yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton